Intro Setelah 100 tahun belajar ilmawet muda Dan menguasai 72 sihir Gokong pun kembali ke kuil maha gurubodi Tak lama kemudian Datanglah seorang kakek tua Yang akan menyapu waria tersebut Ternyata itu adalah Dewa Malam Teman Gokong semasa kecil Awalnya mereka tidak saling mengenal Karena Gokong yang tampak masih muda Sedangkan Dewa Malam terlihat sangat tua Akhirnya setelah Gokong menyebut nama Mereka berdua pun kaget dan saling mengenal Dewa Malam pun memanggil teman-temannya Karena disana hadir teman masa kecilnya Yaitu Sung Gokong Semuanya seolah tak percaya Melihat Gokong yang tampak awet muda Dan kaget karena Gokong berhasil mempelajari ilmu awet muda Setelah merapas rindu Gokong pun menanyakan kakak angkatnya Yaitu Dewa Kerbau dan Dewi Kipas Yang ternyata mereka diusir sang guru Setelah ketahuan memiliki anak ada hubungan mereka Setelah itu Gokong pun memamerkan kemampuan sihir Yang ia telah kuasai Ia berubah menjadi sapu Burung lalu berubah menjadi Maha Guru Godi Burang ajar Tak lama kemudian Maha Guru pun datang Ia menegur Gokong agar tidak memamerkan ilmu yang telah ia ajarkan Ia juga meminta agar Gokong pergi ke tempat asalnya Yaitu Gua Surien Karena Maha Guru tak akan mengajarkan ilmu lagi kepada Gokong Setelah ia menguasai 72 sihir Maha Guru berpesan agar pandai menjaga diri Karena pada dasarnya Gokong adalah anak yang lahir dari batu Selain itu Guru juga berpesan Agar Gokong tidak mengatakan pada siapapun Bahwa ialah yang mengajarkannya sihir Dan jika itu terjadi Maka Maha Guru tak akan mengampuni Gokong Maha Guru pun mewariskan Gokong sebuah ilmu salto Yang mampu mencapai 108 ribu li Dalam satu kali salto Setelah berpamitan Ia pun pergi ke gunung Gua Kuo Dengan sangat cepat Sesampainya di sana Ia kaget Karena melihat rakyatnya Sedang diajah oleh siluman lain Dan tanpa ampun Gokong pun langsung mengajar siluman tersebut Gokong pun disambut rakyatnya Dan dia berjanji Tak akan pergi lagi Dengan kesaktiannya Gokong mengajarkan para kera Untuk bisa berbicara bahasa manusia Sehingga pada akhirnya Manusia pun mengerti keinginan mereka Dan hal ini Sangat memudahkan para kera Dalam mencari makanan Semuanya gembira Dimana salah satu diantara mereka Mengatakan Bahwa pernah ada makhluk besar Yang mengusir mereka Mendengar hal itu Gokong pun langsung tertang-tang Sampai ia terkejut Dengan gua yang bergetar Dan itu adalah makhluk yang Ternyata itu adalah Gokong Atau kakak angkatnya Gokong Namun mereka tidak saling mengenali Karena sudah 100 tahun Tidak bertemu Pertarungan pun terjadi Dimana Gokong dengan mudah Menghajar si kerbau Sampai pada akhirnya Gokong mengeluarkan Julus kerbaunya Yang seketika Gokong mengenali gerakannya Dan ia pun langsung sadar Bahwa itu adalah kakaknya Akhirnya mereka pun melepas rindu Gumong mengatakan Bahwa awalnya Ia ingin membahagiakan istrinya Dengan cara Mencarikan wanita lain Alias Gumong berpoligami Namun ternyata Putri Kipas sangat marah Gumong pun berniat Menyembunyikan istri mudanya Di gua Sulian Yang ternyata Itu adalah goa yang Gokong tempati Setelah itu Gumong mengajak Gokong Mengadu ilmu sihir Namun Gokong merendah Dan seketika Ia pun mengubah dirinya Menjadi Gumong Hal ini dibalas Gumong Dengan merubah wujud Menjadi Gokong Masih dalam wujud yang berbeda Mereka dikejutkan Dengan seekor kera Yang melapor pada Gumong Yang dianggap Itu adalah Gokong Kera itu berkata Bahwa di luar sana Ada seorang wanita Yang menghibah kipas Yang sangat besar Yang membuat porakara terluka Seketika Gumong pun Bergegas untuk keluar Dalam wujud Gokong Ia juga menotok Gokong Dan totokan itu Membuatnya terdiam Dan tak bisa melakukan sihir Selama 2 jam Gumong yang masih dalam wujud Gokong Ia pun menemui puter kipas Yang sangat marah Sampai ia pun terhibas Oleh tiupan kipas istrinya Akhirnya puter kipas Mengenalinya Bahwa itu adalah Sung Gokong Namun karena sangat marah Ia pun mengabaikannya Dan mencari Gumong Sebisa mungkin Gumong mencoba menenangkan istrinya Seolah itu adalah Gokong yang sedang menasihatinya Dimana dia bersembunyi Keterlaluan Rupanya kok bersembunyi Ketika melihat Gokong Dalam diri wujud Gumong Puter kipas pun sangat marah Dan Gokong pun Harus menerima beberapa Tamparan dari puter kipas Yang menyangkanya Itu adalah Gumong yang asli Saking marahnya Puter kipas pun menghibaskannya Menggunakan senjata andalannya Sampai Gokong pun terpentah keluar buah Gokong yang tak bisa bergerak Ia pun hanya menggerutu Tiba-tiba Datanglah dua utusan Raja Akhirat Yang membawa Gokong Yang mereka anggap Itu adalah Gumong Untuk menghadap Raja Akhirat Karena umurnya telah habis Kera lain yang melihat itu Dibuat bingung Ia pun langsung menuju gua Untuk segera melapor Gumong sendiri terlihat berusaha Menyadarkan istrinya Yang ternyata Sangat mencintai dirinya Ia pun hampir lupa Sedang menjadi Gokong Dengan memeluk istrinya Hal ini membuat Puter kipas Sedikit curiga atas Kelakuan Gokong Tiba-tiba Mereka dikejutkan Dengan Kera yang melapor Bahwa Kerbo dibawa Dua iblis ke dalam tanah Gumong pun kaget Dan seketika Ia merubah dirinya Menjadi Gumong yang asli Ketika Puter kipas akan marah Ia pun mengingatkan Bahwa nyawa Gokong Lebih penting Akhirnya Mereka pun bergegas Menemui Raja Akhirat Untuk menyelamatkan adiknya Sin berpindah ke Gokong Dimana kini ia yang dibawa Menghadap Raja Akhirat Yang mengatakan Bahwa ajalnya telah tiba Gokong pun berdalih Bahwa ia bukan Gumong Melainkan Sung Gokong Yang tak akan pernah bisa mati Namun petugas disana Tidak percaya Dengan menunjukkan Buku catatan ajalnya Kemudian Ia dibawa ke jembatan Perbatasan Untuk proses reinkarnasi Terus menjalani reinkarnasi Hei Apapun tidak salah Bersamaan dengan itu Gumong dan Puter kipas Sudah sampai disana Karena penjaga Tidak mau mendengar Ucapan Gumong Akhirnya mereka pun Menggunakan cara kekerasan Dan menghajar penjaga Yang ada disana Lalu Gumong Merubah menjadi katak Kemudian pergi Menyelamatkan Gokong Yang masih dalam Pengaruh totokannya Tak lama Kemudian ia melihat Gokong sedang dipaksa Minum teh Agar rupa masa lalu Dan akan segera dimasukkan Ke lubang Untuk proses reinkarnasi Mengapa dia ada dua? Adik Kau tidak apa-apa Tidak apa-apa Setelah kekuatannya pulih Gokong pun menghajar Para penjaga disana Lalu merobek semua Catatan kematian Termasuk kitab Kematian dirinya Dan rakyatnya Raja Akhirat pun mengancam Bahwa mereka berdosa Namun Gokong menolak ajalnya Dan ajal rakyatnya Ditentukan oleh Raja Akhirat Sedangkan Raja Akhirat sendiri Tak akan bisa mati Menurutnya Itu sangat tidak adil Setelah itu Mereka pun pergi Berapa besar dosa kalian? Seharusnya dia diberi penghargaan Sekarang kalian pergilah Baiklah Beralih ke Kayangan Dimana Tiampang Sedang mengintip Gokong bermesraan Dengan Chang'e Lalu mereka dikejutkan Dengan kedatangan Dewi lainnya Gokong pun berniat Bersembunyi di kolong meja Namun Tiampang Menendangnya dari dalam Sampai akhirnya Gokong bersembunyi Di kolong ranjang Kami ingin ikut berbincang-bincang Para Dewi pun Duduk di kursi Dimana di bawah mejanya Ada Tiampang Sedang bersembunyi Tiampang yang berusaha Mengikatkan sebuah benang Ke kaki Chang'e Namun dia terus gagal Bahkan kini Wukong tahu Bahwa Di bawah meja Ada Tiampang Terlama kemudian Datanglah Mahadewi Yang ingin bergabung Bersama mereka Dan hal ini Membuat Tiampang Sangat ragu Mengikat benang Yang akan memberikan harapan Bahwa ia akan hidup Bersama Chang'e Wukong yang melihat hal itu Ia pun semakin marah Dan tak tahan melihatnya Ia pun keluar dari Persembunyiannya Lalu mengangkat meja Dan Tiampang pun ketahuan Atas insiden tersebut Kaisar Langit pun Sangat marah Kepada mereka bertiga Dimana Kaisar mengatakan Akan menurunkan mereka Ke bumi Dan tak diizinkan Untuk kembali Ke kehayangan Sebelum terlepas Dari nafsu dunia Namun Atas susulan Mahadewi Akhirnya mereka pun Diberi keringanan hukuman Chang'e ditempatkan Di istana Beko Sendirian Dan tak boleh Pergi kemanapun Sedangkan Wukong Harus terus menerbang pohon Sampai ia bisa Melupakan Chang'e Tiampang sendiri Yang merupakan Panglima paling tinggi Dijatuhi hukuman Dengan cara Diturunkan ke bumi Mereka pun Dibawa ke gerbang selatan Untuk menerima Hukumannya masing-masing Tiampang yang dibutakan cinta Harus memandangi Chang'e Dan berharap Chang'e meliriknya Namun ternyata Tidak Karena Chang'e Hanyalah untuk Wukong seorang Tiampang pun Harus menerima Tamparan dari Chang'e Juga melihat Pujaan hatinya Pergi Ia pun mengeluarkan Kata-kata mutiaranya Yaitu Dari dulu Beginilah cinta Deritanya tidak akhir Tiampang pun Didorong Kedalam bumi Untuk menjalani Hukuman derita cinta Dan kini Ia pun terlahir Kembali menjadi Seorang bayi Yang sangat genit Dimana ia bisa berbicara Dan sangat bergairah Melihat wanita cantik Yang menggendongnya Karena kaget Wanita tersebut menjerit Dan melepaskan gendongannya Sampai bayi Tiampang pun tewas Kini ia pun telah Berada di dalam akhirat Dimana Kematiannya tidak tercatat Rupanya hal ini terjadi Karena Sebelumnya ia mati Tanpa meminum teh Nenai Mingpo Sehingga Tiampang Terlahir dalam Ingatan masa lalu Yang belum terhapus Dan ketika ia terlahir kembali Maka ia harus mengingat Masa lalunya Yang penuh dirita Akan cinta Tiampang pun Dibawa untuk Diberi minum teh Lalu Akan dimasukkan Ke lubang rengkarnasi Agar terlahir kembali Aku pun merasakan Malisnya cinta Cintaku terhadap Chang'e Takkan berubah Beralih ke gunung Di mana Di sekitar gunung Terjadi cuaca buruk Badai angin Hujan Yang terhenti-henti Yang mengakibatkan Banjir di mana-mana Gokong pun pergi Mencari Dewa Bumi Untuk menanyakan Penyebabnya Menurut Dewa Bumi Ternyata Cuaca buruk tersebut Diakibatkan dari Sebuah senjata Bernama Jarum Sakti Yang ada di Istana Naga Laut Timur Yang sedang mencari Tuhannya Mengetahui hal itu Gokong pun pergi Ke Istana Naga Laut Timur Sebuah jarum bajaj Yang bernama Tai Kekuatannya Tiadatara Tiadatara Ingin keluar Untuk mencari tuanya Di Istana Naga Di Laut Timur Laut dan sungai bergolak Langit gelap Langit gelap Aku akan kesana Hei